Dari pada gebelin orang, mending ngomongin mainan Dan ini karakternya juga masih dari Mondstadt ya Dan aku penasaran juga di volume 4 nanti apakah bakal ada karakter Liyue Atau mungkin karakter Inazuma So langsung aja kita buka satu-satu guys, let's go! Oke, langsung aja kita buka minifigure Busy Road Genshin Impact Nah ini kalau kalian mantengin channel ini, kalian harusnya sudah pernah lihat yang volume 1 dan 2 Dimana volume 1 itu diisi sama karakter-karakter Mondstadt Dan volume 2 itu diisi sama karakter-karakter Liyue Sedangkan di volume 3 ini, kita diisi dengan karakter-karakter Mondstadt lagi Dan ini aku dapat di harga Rp400.000 6 pieces ya, satu set 6 pieces harga Rp400.000 Dan kalau kita lihat disini set volume 3 itu ada Jean, Kaya, kemudian ada Lisa, Barbara, Noel, dan Mona Jadi tidak semua bintang 5 ya, nggak kayak yang Liyue kemarin Ini kalau misalnya di Tokopedia ada yang jual 1 pieces itu biasanya mulai dari Rp60.000 sampai dengan Rp80.000-an Satu pieces-nya aja ya Bahkan kemarin aku sempat lihat ada yang jual Zhongli seharga Rp120.000 Cukup mahal juga sih Nah ini yang kita dapat dari dalam bola gaca itu ada stand base sama minifigurnya itu sendiri Kita buka dulu dengan karakter jerapah biru ya, karakter kesayangan Itu entah kenapa agak berkarat dikit di ujungnya, tapi yaudahlah ya Padahal aku berusaha nyimpannya itu di tempat yang tidak terlalu lembab gitu loh Dan nggak pernah buat ngater-ngater air gitu loh guys Jadi ini dia Mona yang kita dapat ya Ini kita tancapin dulu di stand base-nya Kita tancapin dan kalau misalnya kalian bisa lihat disitu tuh ada tulisan di tengah base-nya ya Itu sebenarnya tulisan Mihoyo Tapi agak susah di zoom juga jadi yaudahlah ya Ini kita tancapin di belakang kepala Mona Udah, gini aja cara ngemaininnya Atau mungkin sebenarnya nggak dimainin juga sih Lebih ke pajangan aja kalau ini Kayak gitu Atau dibuat foto-foto juga bagus Nah ini dia Mona dengan Aku berusaha, sebenarnya disini aku berusaha nge-compare bajunya Mona yang ada di minifigur itu Dengan keadaan bajunya Mona yang di game ya Tapi ternyata yang aku tampilin itu penginnya Penginnya itulah baju Mona yang versi pertama Sedangkan minifigur ini adalah menggunakan baju Mona yang versi kedua Atau baju yang versi family friend Aku baru nyadarnya setelah videonya jadi Dan disini kalau kita lihat di bagian atasnya Toppingnya sebenarnya ya udah cukup accurate ya Meskipun nggak ada pernah-pernik yang lain di sepanjang toppingnya itu But it's okay karena memang figurnya kecil banget Bagian belakangnya juga ada sayapnya juga kayak gini Itu juga bagian emas-emasnya itu juga nggak ada ya Karena memang detailingnya susah banget kalau figur sekecil ini Cuman kalau kita lihat dari matanya itu udah cukup oke lah ya Kemudian bajunya yang bagian bawah juga udah cukup accurate lah Kayak gitu Nah untuk bagian kunci rambutnya ini Cuman apa namanya Satu warna aja ya Jadi nggak sama dengan keadaan Mona yang asli Kemudian yang berikutnya kita dapet Noel Salah satu mid yang rollnya cukup aku suka sih Dia DPS bisa Dia healer bisa Dia shield juga bisa Dia tanky banget deh pokoknya Dan aku cukup seneng juga nge-build Noel dan cukup high invest juga ya Di Noel ya Aku pake 4 artifact Aku pake artifact 4 set gladiator Dan menurutku itu salah satu artifact yang cukup baik buat Noel Kayak gitu Nah kalau kita lihat dari gambar Noel aslinya itu Sebenernya udah cukup accurate ya Noelnya Cuman karena memang Sekali lagi barangnya kecil ya Jadi detail-detail yang lainnya itu tidak begitu terlihatan nampak Nah ini kalau kita lihat cuman di bagian mawar di punggungnya itu ya Yang nggak ada Untuk visionnya sendiri udah ada di bagian belakangnya itu Belakang pinggulnya ya Kemudian untuk bagian atasnya ini udah cukup bagus juga Detailing mawarnya ini menurutku udah cukup oke ya Sama itu apa ya Cepit rambut apa ya Cepit rambut yang berbentuk silk tuh Silk ada Tanda salibnya itu nggak paham juga deh Cukup cakep sih Noel Untuk bagian chatnya juga udah lumayan oke Nah berikutnya adalah Lisa Salah satu karakter yang menurutku underrated Dan Entah kenapa aku kemarin berusaha nge-build Lisa ya Di maksimal talent 8888 Dan ternyata Cukup kurang ternyata ya Cukup kurang juga Sama aku kayak agak menyesal juga gitu Buang resource di Lisa Tapi ya it's oke lah ya Not a big deal juga Karena memang nggak tau mau nge-build karakter apa gitu Nah ini kalau kita lihat dari detail matanya Dan ekspresinya tuh Emang centil banget ya Sesuai dengan Apa namanya Lisa banget dah itu Pokoknya matanya Jepit rambutnya ini ada kayak itu Mawar nggak sih itu Kemudian bagian atasnya juga Ini aku cukup suka sih bagian topinya Cukup detail juga Meskipun yang di bagian Ujung topi Bagian lampu itu Cuman bagian Hitam gitu Warna hitam gitu Jadi figurnya itu It's oke lah Bagian belakangnya juga Harusnya sih udah cukup accurate ya Kemudian di bagian samping tuh Ada mawarnya lagi Itu juga udah cukup bagus Cukup niat lah Yang bikin Lisa itu Nah selanjutnya adalah Kai ya Salah satu karakter yang Sering tak pake juga Di Spiral Abyss ya Sampai sekarang Karena memang Pegunaannya enak banget Dan menurutku Dari beberapa Mini figure yang Aku dapet 6 pieces Karakter Mestat ini Kai ya adalah Salah satu Figure yang menurutku Cukup bagus ya Untuk kali ini ya Kalau yang kemarin kan Yang cukup bagus itu Ada di Siau Kalau ini Kai ya Entah kenapa Kai nya ini bagus banget Meskipun bagian belakangnya Cuman putih gitu ya Sebenernya kayak ada Detailing 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 gitu ya Ada apa namanya Lining Liningnya Cuman Karena memang warnanya juga Kayak gitu Di warna aslinya Jadi Si busi roadnya Mungkin males gitu ya Ngecatnya Nah berikutnya adalah Barbara Salah satu Karakter yang cukup Aku High invest juga Karena memang Aku suka sama karakternya Dan aku suka roll Healer ya Dan aku suka Seiyu Seiyunya Barbara Yang bahasa Jepang Yaitu Akarin ya Nah disini Kalau kita lihat Barbara itu Pake baju yang Baju made ya Bukan baju yang Summer Di 1.6 Kalau gak salah Atau 1.5 Aku lupa Ini kalau kita lihat Bentar itu Belakangnya ada kotoran Tadi Ini kalau kita lihat Bagian belakangnya itu Udah cukup accurate Meskipun gak ada Detailing-detailing Khususnya lagi Dan Sebenernya Kayak warna Birunya itu Agak beda juga sih Sama yang di Apa namanya Yang di Karakter aslinya Entah kenapa Kalau yang Di karakter aslinya itu Kayak lebih gelap gitu gak sih Atau gimana Gak paham juga Untuk mukanya sendiri Udah cukup oke ya Cukup keren Dan untuk Bagian Pinggang yang kiri Itu kan ada Visionnya itu juga Tidak terlihat Jelas juga Karena memang pose barbaranya Seperti itu tadi Nah selanjutnya adalah Jin dan Joe Nah Jin ini Dia juga pake Baju yang versi 2.0 Atau mungkin Baju yang Terbaru lah Versi terbaru lah Dia gak pake Baju yang lama ya Dan Busiro Keren juga sih Ketika dia ngeluarin Minifigure Dengan baju yang baru Bukan baju yang lama Nah ini kalau kita lihat Jinnya sebetulnya Biasa aja Posennya juga Pose ini ya Posenya gak aneh-aneh juga Cuman pose kayak Itu apa ya Kayak hormat gitu gak sih Kurang lebih kayak gitu lah ya Dan mukanya cakep banget Kemudian detail belakangnya ini Gak terlalu terlihat ya Yang penting ada visionnya juga Dia di belakang Detailnya itu sebenernya Harusnya ada detailing Detailing gitu Cuman Karena memang kecil banget Jadi gak mungkin juga Dicat seperti itu ya Karena susah Dan itu Kayaknya harus manual gitu gak sih Ngechatnya Gak bisa kalau Chat-chat tanpa break gitu loh Sedangkan barang ini kan Barang chat-chat tanpa break Kayak gitu Nah ini kalau misalnya Kita kumpulin semua Karakter monstat itu Sudah ada disini semua ya Hampir semua ya Dan Ini adalah karakter-karakter Yang kalian temuin Di versi 1.0 Atau quest-quest awal Ketika kalian ketemu sama Apa namanya Knight of Avonius Ketemu Ember Dan lain sebagainya Kemudian ketemu Barbara Terus ada Quest Archon Fenty gitu kan Ini kalian sama Paimon Lagi jalan-jalan ke Mondstadt Terus ketemu Ember Dan lain sebagainya Akhirnya ada Quest Archon Fenty Terus ada Nambah lagi Questnya Diluc Yang dia sebagai Batman gitu ya Nambah lagi Questnya Mona Dan ini dia Fenty nya Kayak gitu Jadi cukup lengkap Di Mondstadt ini Sebenernya kurang banyak sih Dan kita masih cari Lumine Sampai di akhir cerita Kita masih belum Ketemu Lumine ya Atau Lumine Atau Hotaru Eh bukan Deng Sora Sora atau Hotaru ya Lupa Aku Hotaru kayaknya Dan ini semua Karakter Genshin Impact Yang udah ada Dikeluarin oleh Busirut Minifigure Genshin Impact Dari volume 1 Sampai volume 3 Kurang lebih Jadi ada 18 Pieces Sebenernya ada Clay juga Tapi Clay itu Secret ya Dan harganya cukup mahal Kalau misalnya kalian cari Dan kalau misalnya Kalian ngumpulin Semua ini udah Kira-kira habis Sekitar 400 ribu Kali 3 1 juta 200 Untuk beberapa Minifigure ini Yang menurutku Ya Ternyata Kalau dihitung-hitung Agak mahal juga ya Dan semoga nanti Yang volume 4 Keluar Karakter-karakter Inazuma So Aku cukup gak sabar juga Dan terima kasih Buat temen-temen yang udah nonton Kurang lebih aku minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya guys Bye-bye Bye-bye